Fala galera, venim aqui pra desejar um feliz ano novo Que esse 2022 seja um ano de muita alegria, muita paz, muito amor Um ano de gratidão Bato pediu na cara do gol, batê gol! Gol! Do seu pai! Bisa transfer pemain BRI Liga 1 2024-2025 masih berjalan Dan rumor transfer pemain di klub-klub Liga 1 semakin memaras Dengan yang terbaru, Alexandre Pato, tertangkap mengikuti akun Instagram Persib Bandung Masih ingat? Dengan Alexandre Pato Montan penyerang AC Milan dan Chelsea itu membuat heboh bobotoh baru-baru ini Lama tak ada kabar Tiba-tiba pemain Brazil itu follow akun Instagram Persib Bandung Pertanyaan yang banyak beredar adalah Apakah mungkin Pato akan menjadi pemain asing terbaru Maung Bandung? Kemungkinan itu masih terbuka Apalagi Persib Bandung saat ini Masih memiliki kuota menetangkan pemain asing untuk kompetisi BRI Liga 1 musim baru Dan pelatih Persib Bandung, Bocahodak Sendiri beberapa waktu lalu Tak memungkini bahwa masih ada slot pemain asing baru yang bisa ia maksimalkan Dan berposisi sebagai pemain penyerang Kami menunggu back tengah baru dan masih mengurus kitas Dia akan segera tiba dan kami masih memiliki satu slot untuk pemain penyerang Terang hodak pada 10 Juli 2024 lalu Persib masih mencari pemain asing baru Persib Bandung terus menunjukkan keseriusannya dalam mengarungi kompetisi musim 2024-2025 Setelah mendatangkan gelandang asal Kroasia, Matteo Kojican Kini Persib kembali memperkuat timnya dengan back asal Brazil Gustavo Moreno de Franca Kenjiran Kojican dan Franca melengkapi data pemain asing Persib yang sebelumnya Telah diisi oleh Ciro Alves, Davida Silva, Nick Weepers, Kevin Raymadosa, dan Tyron Nelpino Dengan demikian Persib masih memiliki satu slot pemain asing yang tersisa Liga 1 musim 2024-2025 memperbolehkan setiap klub untuk memiliki maksimal 8 pemain asing Kali ini memberikan peluang bagi Persib untuk menambah amunisi baru Terutama di posisi penyerang yang dianggap masih kurang maksimal Pelatih Persib Bandung Bocahodak masih belum memberikan bocoran Mengenai pemain asing yang akan mengisi slot terakhir Yang mengatakan bahwa pihaknya masih terus mantel beberapa pemain Dan akan segera mengumumkan keputusan resminya dalam waktu rekat Profile dan biur tata singkat Alessandre Pato Karya profesional Pato dimulai pada tahun 2006 bersama internasional Dimana ia menunjukkan bakat luar biasa dan menjadi salah satu pemain muda paling gemilang di dunia Pada tahun 2007, AC Milan merekrutnya dengan harga fantastis 22 juta euro Di Milan, Pato menunjukkan performa yang ciamik di awal karirnya Namun performanya melun drastis di musim-musim berikutnya Pato kemudian mencoba peruntungannya Di beberapa klub lain seperti Corinthians, Chelsea, Tianjin, Tianhe, dan Orlando City Namun tak satupun yang mampu membangkitkan kembali performa gemilangnya seperti di awal karirnya Pada musim 2023-2024, Pato yang kini sudah berusia 34 tahun kembali ke Sao Paulo Selama satu musim, ia hanya bermain 9 kali dan mencetak 2 gol Wah, patuh di nanti ya? Apakah Pato beneran kepersif? Kita tunggu aja menariknya sejak transfer mau Bandung musim ini